Polres Tuban melakukan gelar pasukan operasi Lilin Semeru tahun 2022 di halaman Mapolres Tempat pada Kamis Pagi. Ratusan personil gabungan dari Polres, Kodim, Satpol PP, Dinas Perhubungan serta BPPDK Bupatan Tuban akan disiagakan untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru di wilayah setempat. Dalam apel gelar pasukan ini, Kapolres Tuban bersama dengan Verkopimda melakukan pengecekan kesiapan akhir baik pada aspek personil maupun sarana-prasarana serta keterlibatan unsur terkait. Selama operasi Lilin Semeru tahun 2022 akan disiagakan sedikitnya 185 personil gabungan. Selain itu, bersama dengan sejumlah pihak, Polres Tuban juga akan membentuk empat pos penjagaan dan pengamanan. Empat pos tersebut berada di Terminal Wisata Kebun Sarituban, Pantai Bum Tuban, Pantai Kelapa Panyuran Tuban, serta terakhir di Perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Selain pos penjagaan dan pelayanan, petugas gabungan juga akan melakukan patroli skala besar di sejumlah daerah yang dianggap rawan. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat saat Nataru. Terorisme juga menjadi perhatian khusus dalam operasi Lilin Semeru tahun 2022 ini. Yang pertama yaitu kita menempatkan ada empat pos pengamanan. Yaitu yang pertama ada di Perbatasan Rembang dengan Tuban di pos Bancar, kemudian Pantai Bum, kemudian di Terminal Sunan Gunang, dan yang keempat adalah di Pantai Kelapa. Tentunya tadi juga sudah disampaikan ada beberapa hal penting yang perlu kita atensi bersama. Yang pertama, kita masih belum terlepas adanya COVID-19. Yang kedua, berkaitan dengan keamanan. Berkaitan dengan keamanan ada beberapa hal yang tentunya tidak terlepas dengan terorisme. Berkaitan dengan teroris, ini tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mencegah adanya aksi terorisme yang ada di wilayah Kabupaten Tuban. Sementara itu operasi Lilin Semeru ini akan digelar selama 11 hari, mulai dari tanggal 23 Desember 2022 sampai 2 Januari 2023.